Musi Macan adalah salah satu tempat ikonik terbaik di dunia. Musi Macan juga menjadi rumah bagi seniman dari belahan dunia. Dan tempat ini adalah salah satu karya dari Susi Sulaiman berupa kontemporer asal Malaysia yang mengambil suasana perkebunan karet. Untuk pameran kali ini dari koleksi Musi Macan, kita menghadirkan Gaster Gates, seorang seniman Amerika. Kemudian ada Jen Kukchua dari Singapura, kemudian Yanko, dia seniman dari Denmark. Kemudian Efek Sartono dari Indonesia dan bersamaan dengan dua karya instalasi tadi dari Andra Martin dan Susi Sulaiman. Yang ini tajuknya Tadika Getah. Kalau di bahasa Indonesia, Tadika itu taman kanak-kanak, karet. Jadi, Tadika Getah ini dibuat seperti classroom, seperti bilik darjah gitu, supaya penontonnya atau audiensnya bisa nanti naik ke atas untuk melihat dua ayat itu seperti pisang kaki itu. Dan di imagine apa itu meaningnya pisang kaki itu. Jadi, Tadika ini khas dibuat sebagai bilik darjah untuk orang dewasa mengelamun gitu. Mengelamun itu sehat. Sebenarnya, kalau lebih kamu mengelamun itu lebih pandai sebenarnya. Teori yang terbaru ini, kalau lebih banyak daydream, lebih besar kapasiti brainnya. Jadi, dia sudah proven secara saintifiknya, siapa yang lebih banyak mengelamun itu, dia akan more intelligent. Yang ini, getah kepingnya yang dibuat. Ini daripada susu getah. Dan ini adalah cetakan yang ini rubber tree dan akarnya. Dan ini, Tadika Getah di Macan, ini adres museum Macan begitu. Karya ini bernama Elevation. Karya ini adalah pavilion yang kami sebagai arsitek diundang ke Venice Architecture Binary pada tahun 2018 di Venice. Terus, karya ini ada tempatnya di sana di Venice bertempat di lot yang cuma lebar. Lebar panjangnya adalah 5 meter x 5 meter, kemudian tingginya sekitar 7 meter. Saya sebagai arsitek ingin menampilkan karya yang sebetulnya tidak hanya karya itu dua dimensi, tapi tiga dimensi. Jadi, ingin ada kedalaman sama ada ketinggiannya, supaya orang mengalaminya nggak cuma datang masuk terus keluar lagi, tapi bagaimana mengalaminya ke atas. Kayu jabon, kayu Indonesia, kemudian secara modern, terus kemudian dilem dan itu sangat kuat. Dan kedua, kita menggunakan anyaman. Jadi, kayu jabon itu maksudnya supaya gimana, supaya tidak memotong hutan. Dan kalau anyaman itu adalah sekarang orang Indonesia itu udah banyak yang meninggalkan anyaman, padahal tangan mereka itu sangat rampil. Jadi, kita mengingatkan kembali bahwa sebetulnya anyaman itu sangat penting, dan kalau kamu bisa menganyam, itu kamu sebetulnya jauh lebih. Kamu melestarikan culture. Karya-karya perupa kenamaan dunia ini mempresentasikan relasi antara manusia dan tempat. Dan Anda bisa menikmatinya di Museum Macan, Jakarta. Sampai jumpa. Jangan lupa like, share, dan subscribe, dan share. Terima kasih.